Ini kata Erik Thohir pada kelompok 212 yang merengek minta Ahok mundur dari Komut Pertamina. Dalam mengukur sebuah kinerja dunia usaha biasanya ada yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Dalam KPI biasanya ada metode pengukur untuk mengukur kinerja masing-masing departemen atau pekerja. Alat ukurnya pun ditetapkan dengan jelas, hitungannya pun biasanya jelas. Ada batas buruk, sedang, baik hingga baik sekali. Hal-hal yang bersifat kualitatif pun akan dijadikan kuantitatif supaya bisa diukur dalam sebuah KPI yang harus dicapai. Adanya KPI dalam sebuah organisasi apalagi itu organisasi usaha sangat penting supaya penilaian dapat dilakukan dengan objektif. Bukan subjektif seperti yang kerap didasari oleh rasa suka atau tidak suka. Erik Thohir yang saat ini menjabat Menteri BUMN adalah pengusaha sukses. Hal-hal yang berkaitan dengan KPI dan lain sebagainya adalah hal yang sudah biasa dia lihat sebagai dasar sebuah penilaian supaya bisa objektif. Oleh karena itu, tak heran ketika kaum 212 merengek dan memprotes terkait diangkatnya AHOK sebagai komisaris utama BUMN, justru ditanggapi dengan tamparan yang sulit untuk dibantah. Ini saya yakin Bu Nike dan jajarannya melakukan tugas dengan sesuai. Saya mau direksi yang diangkat saat ini bisa menyelesaikan tugas, jadi jangan ditakut-takuti gonta-ganti posisi satu tahun dilepas. Begitu kata Erik. Jadi saya tidak mau kalau pergantian karena hal personal. Selama KPI jalan dengan baik, biarkan direksi dan komisaris BUMN bekerja. Yang bisa diganti itu kalau tidak sesuai dengan KPI. Begitu lanjut Erik. Apa yang dilakukan oleh AHOK di Pertamina bisa menjadi tolak ukur kinerjanya. Membuat Pertamina jadi perusahaan mendunia. Menempatkan SDM KPK sebagai internal auditor Pertamina. Menggaet Polri dalam distribusi BBM dalam rangka mencapai target satu desa, satu SPBU atau mini SPBU. Menertibkan subsidi LPG agar lebih tepat sasaran bekerja sama dengan komensos dan membuat Pertamina lebih transparan via informasi web Pertamina agar masyarakat bisa turut memantau kinerja Pertamina. Jika indikator yang digunakan sebagai penilaian sebuah kinerja dirasa baik, tak ada alasan untuk mengganti siapapun. Secara rasional, memang seharusnya begitu. Kalau kita berpikir objektif, mungkin kelompok 212 akan terasa sulit. Ada kemungkinan-kemungkinan yang membuat itu sulit diantaranya adalah karena mereka memiliki agenda terselubung. Dimana tujuan utamanya adalah menggiring ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dengan berbagai sentimen. Kita bisa bayangkan ketika Indonesia lebih banyak orang yang berpikir subjektif atau tak mau berpikir objektif. Maka kekacauan tentu saja akan ada di mana-mana. Semua masalah tak akan bisa diselesaikan dengan baik. Semuanya hanya dinilai berdasarkan sebuah keyakinan tanpa memperdulikan fakta. Guntok-guntokan dan merasa paling benar tentu akan terjadi. Kelompok 212 yang kerap menggunakan keyakinan dalam setiap hitungan-hitungan, saya rasa hal itu membuat kita mewajarkan terkait klaim-klaim yang kerap dilakukan oleh kelompok 212 terhadap demo-demo yang pernah mereka lakukan. Tanpa hitungan, mereka dengan mudah mengklaim bahwa peserta demo berjumlah belasan juta, padahal penduduk Jakarta totalnya hanya 10 juta, umpamanya. Toh para pengikutnya modalnya yakin. Jadi klaim tersebut akan dipercaya. Kita kembali kepada tanggapan Erik Thohir yang saya rasa sulit untuk dibantah mengenai alasan-alasan yang diberikan mengapa dia tetap mempertahankan jajaran yang ada di Pertamina hanya berlandaskan KPI. Sekali lagi, KPI itu adalah Key Performance Indicator. Jadi bukan atas rasa suka atau tidak suka. Kita hanya bisa membayangkan, kalau semua menteri bisa berpikir dan menjawab bijak seperti ini, maka energi kita tidak akan habis dalam hal-hal yang tidak produktif seperti yang sekarang terjadi.